Jumlah daftar pemilih berkelanjutan pemilu 2024 di Kota Madiun berubah. DPB bertambah 49 jiwa dari hasil pemutakhiran data pemilih. Sesuai data KPU Kota Madiun, daftar pemilih berkelanjutan atau DPB sebelumnya 149.769 menjadi 149.818 pemilih, terdiri dari 71.519 pemilih laki-laki dan 78.299 perempuan. Angka tersebut hasil rekab terakhir Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat Juni lalu. DPB bertambah 49 jiwa jika dibandingkan pemutakhiran sebelumnya serta 81 nama pemilih dicoret karena tidak menuhi syarat. Komisioner KPU Kota Madiun, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Iza Kustiarti menjelaskan, munculnya data TMS itu karena berbagai faktor seperti mulai pemilih meninggal dunia, anggota TNI Polri bukan penduduk setempat hingga penyebab lainnya. Pihanya mencatat ada 266 pemilih baru, terdiri dari 112 pemilih laki-laki dan 154 perempuan. Pemutakhiran ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutkan, kami menetapkan 149.818, terdiri dari 771.519 pemilih laki-laki dan 78.299 pemilih perempuan. Semua ini tersebar di tiga kecamatan, kecamatan Mangu, Mangu Harjo, Kartu Harjo dan juga kecamatan Taman. Pemilih baru ini terdiri dari pemilih pemula, yang artinya baru berusia 17 tahun atau dari TNI Polri yang sudah purna tugas. Nah ini berjumlah 266, terdiri dari 112 laki-laki dan 154 perempuan, juga tersebar di tiga kecamatan. Daftar pemilih berkelanjutan ini kami melakukan terus-menerus dan berkelanjutan, sesuai dengan laporan, hasil laporan masyarakat yang mengalami perubahan data atau laporan masyarakat yang menjadi pemilih baru. Ini kami lakukan terus-menerus sampai nanti KPU menerima turunan atau KPU menerima DP4 dari Kemendakri. Tentunya kami berasal dari KPU Provinsi, KPU Provinsi juga berasal dari KPU R. Iza menambahkan pembaruan daftar pemilih ini bakal dilakukan berkala hingga daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendakri. Pembaruan daftar pemilih sangat penting karena melibatkan seluruh stakeholder termasuk bawah selu dan masyarakat.